Oke, pecinta brafus di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program visi Indonesia baru. Tema yang dipilih kali ini adalah situasi Indonesia pada saat ini dan esok. Situasi ekonomi politik tentunya kan. Yang pasti kita baru mendapatkan kabar bahwa ekonomi masih lesu. Pertumbuhannya masih negatif. Dan kita nggak tahu kapan akan menjadi positif. Tentu saja ini ada kaitannya dengan pandemi. Untuk itu saya akan berbicara dengan seorang pakar ekonomi yang sudah senior. Yang Anda tahu semua, yaitu Pak Rizal Ramli. Halo Pak Rizal Ramli, apa kabar nih? Baik. Iya nih Pak, jadi bagaimana ini kok tiba-tiba diumumkan oleh BPS? Ekonomi kita masih tumbuh negatif. Padahal sebelumnya ada optimisme yang luar biasa kan. Wah kan positif 5 persen, 6 persen, 7 persen, dan lain sebagainya. Nah kenyataannya kok begini? Ngin, kalau kita baca akhir tahun lalu, kelihatan optimisme yang menggebu-gebu. Baik dari Menko Air Langga, Menteri Keuangan Sri Meliani, Pak Jokowi, bahwa 2021 ekonomi kita akan pulih dengan cepat. Bahkan bisa mencapai 5,5-6 persen. Kami pada waktu itu mengatakan, jangan kasih mimpi yang nggak bisa di-deliver. Kenapa? Karena sebelum krisis saja cuma tumbuh 5 persenan kok. Kok mau ngimpi bahwa 2021 bakal tumbuh pesan? Nah, ternyata itu cuma ramalan-ramalan perlu halu, istilah anak muda sekarang. Halusinasi. Ngimpi bakal pulih cepat. Ternyata kenyataannya, kuartal ini BPS, ngatakan Indonesia masih resesi, pertumbuhannya masih negatif. Ya hoang jelas, karena pertumbuhan GDP itu 55 persen dari konsumsi. Nah, rakyat daya belinya lagi jatuh. Yang kedua, peredaran uang berkurang, disedot untuk bayar utang ini. Sehingga dari Juni tahun lalu sampai Maret kemarin, itu pertumbuhan pertambahan kredit negatif. Maret kemarin minus 3 persen. Jadi uang yang ada aja disedot bagi anak daya beli. Ini faktor yang mengakibatkan daya beli rakyat biasa hancur. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Nah, itu juga kemampuan fiskal pemerintah makin terbatas. Karena defisitnya besar. Uang buat bayar bunga pinjamannya aja masih minjam. Ya kan? Udah maksa Bank Indonesia ngerbitin lebih dari seribu triliun. Uang itu aja gak cukup. Mau ngambil dana wakaf dan sebagainya. Dan kesulitan buat bayar THR aja. Jadi, kemampuan fiskal untuk memacu pertumbuhan ekonomi makin lama makin jeblok. Nah, satu-satunya yang positif hanya ekspor yang naik lumayan. Karena di seluruh dunia sudah mulai pulih. Ya, import berkurang. Padahal ini kurang dari 15 persen dari total GDP. Jadi, analis yang normal bisa lihat kan konsumsi rakyat anjlok. Karena daya beli anjlok, gak ada pekerjaan. Uang beredar berkurang. Kemudian kemampuan fiskal juga terbatas. Kok kasih mimpi angin sorga mau pulih dengan cepat. Nah, gigin kami memang perkirakan kuartal kedua agar ada perbaikan. Karena biasa kan lebaran. Ya kan? Walaupun hari ini gak boleh pulang mudik. Ya. Nah, biasanya yang spendingnya gede kan golongan menang atas. Kalau pulang kampung dia beli macam-macam gitu loh. Nah, ini kan golongan menang atas kayaknya gak pulang kampung. Ya, jadi juga dampak lebaran terhadap ekonomi itu gak sebesar biasanya. Nah, setelah itu ada dua pilihan. Ekonomi Indonesia pulih kayak begini, normal. Atau cuma flat aja. Skenario pertumbuhan membeli, istilah saya. Nah, kemungkinan yang terjadi sampai akhir 2001 adalah skenario pertumbuhan membeli. Ya kan? Yang di ujungnya nanti kuartal keempat kurangkali 3-4 persen. Rata-rata sepanjang tahun kurangkali hanya 2 persen sampai 3 persen. Nah, kalau canggih, recovery-nya bisa lebih tinggi. Tapi ini pemerintah, pejabat ekonominya gak punya kemampuan kok untuk cari jalan kreatif, jalan out of the box buat memacu pemilihan ekonomi. Nah, ini semua dengan asumsi COVID bisa dikendalikan. Tapi kalau COVID tidak bisa dikendalikan, ya ini bakal anjok lagi, bisa-bisa negatif lagi. Ya, kalau itu mungkin pemerintah atau pengambil keputusan itu sadar banget. Bahwa memberi mimpi kepada rakyat itu penting. Salah satu buktinya apa? Kalau kita lihat acara-acara di TV. Yang paling laku apa? Yang jualan mimpi. Sinetron-sinetron tentang kehidupan orang-orang yang super kaya. Terus kemudian yang non-sinetron juga, waduh isinya pameran mobil mewah, rumah mewah. Dan itu ratingnya tinggi sekali. Karena itu mungkin pemerintah sadar betul gitu. Bahwa orang bisa aja dininabobokan dengan diberi mimpi-mimpi. Seolah-olah pertumbuhan tinggi. Terus gak ada masalah apa-apa di Indonesia. Semuanya beres. Semua bisa diatur. Dan masyarakat mungkin bisa terbuai. Dan kenyatanya memang terbuai juga. Kalau salah satu contohnya ya, acara-acara di TV yang paling laku itu. Bagaimana? Anda melihat. Munginkah hal ini terjadi pada sektor ekonomi dan dalam kehidupan yang nyata? Ya, ada dua hal. Satu memang jualan mimpi. Ya kan. Bakal meroket, ternyata nyungset. Ya bakal membaik, ternyata boson. Ya kan. Dan rakyat kita kan pada dasarnya nerimolah. Ya kan. Walaupun makin lama dia makin sadar. Karena hidup dia makin susah kan. Segala macam makin mahal. Pekerjaan kagak ada. Jadi mimpi itu sementara sih boleh Nina Bobo kan. Tapi akhirnya akan datang reality. Nah yang kedua, yang kuasa kan pelihara buzzer-bazer ini. Yang membelokkan kebenaran. Ya. Pokoknya prinsip bekerjanya buzzer rupiah ini sama influencer rupiah memuji-muji yang bayar dia. Ya. Wah hebat, dasyat, begini, macam-macam. Begitu ada yang kritis atau oposisi pemerintah, mereka hancurkan. Dengan kota-kota yang terbatas. Nah jadi rakyat kita tertepu dengan kelakuan buzzer-bazer ini. Jumlahnya banyak dan beternak pula habis itu. Ya kan. Yang bisa menindabobokkan rakyat kita bahwa semua serba baik, serba hebat. Ya kan. Bahwa yang dikatakan oleh analis itu gak benar dan sebagainya. Tapi at the end of the day rakyat akan lihat kekehidupannya sehari-hari. Minggu ini saya bisa makan gak? Saya ada kerjaan gak? Ya kan. Mau sekolah mahal apa enggak? Iya kan. Agak-agak naik. Nah ketika mereka menghadapi realitas ini, mereka akan kesimpulannya segera sederhana. Ini pemerintah gak mampu menyelesaikan masalah. Malah bikin masalah yang sederhana jadi makin ruut. Bukan ada juga yang berpikir kita ini hidup susah. Karena kesejahteraan yang seharusnya hak kita dimbat sama orang-orang di atas. Para penguasa politik dan bisnis yang makin kaya dan makin seraka. Contohnya korupsi besar-besaran seperti dana bansos. Ada 21 juta alamat palsu. Waduh. Ini kan menyakitkan hati yang mereka yang dibawa. Kalau alamat palsunya Ayu Ting-Ting dalam lagunya mau gak apa-apa kan happy. Tapi ini alamat palsu untuk merampok kesejahteraan rakyat loh itu. Saya terus terang salut sama Mbak Risma. Iya. Dia datang ke KPK kasih unjuk 21 juta bansos penerimanya itu abal-abal pasuk semua. Iya. Iya kan. Nah ini KPK kewajiban saya Harusnya mereka berdasarkan laporan Ibu Risma itu dia bongkar kasus korupsi bansos ini ke akar-akarnya. Gak peduli siapapun yang kena. Iya kan. Dulu waktu golkar misalnya si ketua umumnya Novanto main IKTP akhirnya kan dibongkar. Iya kan. Harus mundur jadi ketua DPR ketua umum golkar dan masuk penjara. Harusnya juga bansos ini ini bahkan lebih sadis. Karena yang dicolong yang dirampok ini haknya orang miskin. Ya termasuk juga duit orang cacat itu pun mereka rampok gitu. Gini itu ada lelucon di neraka setan-setan lagi rapat. Mereka bilang kita gak mau lagi nyetan di Indonesia. Kenapa? Orang pejabatnya lebih gila. Iya kan. Duit orang miskin dia rampok. Duit untuk orang cacat dia rampok. Mereka lebih setan dari kita. Kita kapokan gak mau nyetan lagi tuh. Di situ. Nah saking segitunya joknya. Nah jadi saya betul-betul aneh dengan KPK hari ini yang bala mau memecat penyidik-penyidik yang bagus. Penyidik-penyidik yang selama ini mau bongkar kasus-kasus secara profesional. saya mohon sama Pak Firli dibatalin lah tes. Itu gak lucu. Iya kan. Memang sih ada yang ngembangin bahwa ini Islam radikal penyidik-penyidik KPK. Iya kan. Itu upaya dari koruptor. Agar supaya jangan dilanjutkan kasus gede seperti Bansos dan lain-lain. saya minta kepada Mas Firli Ketua KPK coba be yourself. Ya mumpung yuk puasa banget jadi Ketua KPK. Stop itu upaya buat memecat penyidik 73 penyidik bagus di KPK. Manfaatkan mereka untuk uber kejahatan-kejahatan yang luar biasa ini. Nah kalau itu terjadi Pak Firli akan sangat dihormati. Iya kan. Bisa-bisa orang pikir ya Pak Firli ini bagus nih buat Menteri atau Wakil Presiden yang akan datang gitu lah. Mungkin capres. Mungkin capres. Iya. Kenapa enggak? Iya. Tapi kalau dia kerjanya mencatin berdasarkan tes yang ngawur ini yang abal-abal dan asal mohon maaf Mas Firli nama sampaian bakal rusak. Iya. Iya. Yang pasti sekarang ini kan masyarakat sangat berharap KPK kembali seperti dulu. Iya. Seperti KPK lama atau seperti KPK asli lah yang berhasil mencetak demikian hebat. Ya ingatkan Mas Adi-Mas Adi bilang dulu kan ada kasus cicak lawan buaya jilid 1 kemudian cicak lawan buaya jilid 2 sampai 3 upaya buat melemahkan KPK. Iya. Nah kalau hari ini bukan cicak lawan buaya lagi. Cicak lawan pemilik kebun binatang. Istilahnya. iya. Jadi Mas Birri sayang karirnya habis nanti kalau you pecat gini reputasi rakyat gak akan percaya. Iya. Karena kalau rakyat kehilangan kepercayaan apalagi perut mereka makin lapar ini kan bahaya mereka bisa meledak ke jalanan kan. Dan sudah berkali-kali terjadi di Indonesia. Yang terakhir paling seru memang tahun 1998 yang berakibat pada jatuhnya Presiden Soeharto yang udah berkuasa 32 tahun. Sebelumnya sebenarnya juga ada banyak sekali itu. Amuk masa di jalanan dan di Indonesia sejak masa reformasi juga pernah ada dan bisa mungkin dan itu belum belum sampai tahap final dan mungkin masih ada lagi dan bukan sesuatu yang mustahil kan. Ya saya kira kita harus pelajari proses kejatuhan Pak Harto. karena sampai April 1998 kawangan elite bisnis media jeneral kagak ada yang percaya Soeharto bakal jatuh. Uang baru dipilih 100% di MPR 11 Maret. Ternyata kan hanya butuh 21 hari 3 minggu buat Soeharto jatuh dari tanggal 2 Mei sampai 22 Mei. Gak ada yang tebak waktu itu karena yakin Soeharto kuat. Nah kenapa itu bisa terjadi? Satu pemerintahan Soeharto mengabaikan krisis ekonomi. Meng underestimate krisis ekonomi. Gak ada apa-apa kita kuat kok ekonomi kita paling hebat bla 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 cuman cara membantah-bantahnya lebih elegan dibandingkan dengan hari ini. yang membantah waktu itu Menteri Keuangan Mari Muhammad ya sama gengnya lah ya Sadli Emil Salim lain-lain ya dan Gubernur Bank Sentral Pak Sudrajat cara ngebantahnya alus karena waktu itu kami meramalkan bakal ada krisis besar ya kan kita bantah-bantahan ya kan tapi hari ini cara mereka mengabaikan krisis ini jauh lebih brutal dengan libulnya halunya lebih banyak gitu dari keterangan ekonomi itu padahal krisis ini lebih gawat dari 98 kenapa 98 Gigen 98 ketika kursus rupiah anjlok dari 2.500 dolar ke 15.000 petani di luar Jawa senengnya yang jualan coklat kopra karet sawit tiba-tiba jadi kaya raya di Jawa memang jatuh miskin nah hari ini Jawa luar Jawa gak ada masalah sama-sama bermasalah ya kan buktinya apa buktinya 80% dari mahasiswa di luar Jawa dan di dalam Jawa gak mampu bayar uang kuliah kecuali universitas elit lah kayak Trisakti Kelita Harapan tapi universitas biasa rata-rata 80% mahasiswanya gak bisa bayar karena misalnya kuliah di Sriwijaya Palembang itu kan dari uang kebon ya kan karet dan sebagainya nah yang kedua 98 kalangan prodemokrasi aktivis mahasiswa memang udah sebel banget sama Pak Arto harus diganti nih Pak Arto ya kan dan yang ketiga adalah Amerika yang tadinya seneng sama Suharto ya puji-puji Suharto pada Agustus 97 Presiden Amerika Clinton kirim bekas Wakil Presiden Mondil ketemu Pak Arto supaya jangan maju lagi ya kan supaya Indonesia bersiap ke transisi demokrasi tapi Suharto bandel didorong sama Harmovo maju terus apa yang terjadi ya dikerjain Pak Arto pakai tangan AMF ya kan akhirnya Suharto jatuh memang itu kelakuannya Amerika selama dia punya kepentingan dijamin misalnya General Noriega di Panama ya kan terlibat drug terlibat apa tapi karena setuju didukung kepentingan strategis Amerika Amerika tutup mata aja tapi begitu Amerika udah gak butuh lagi dia bilang Noriega yuk mundur bandel ya kan ya digulingkan lah Noriega gitu lah yang keempat hari ini KKN-nya lebih dahsyat dibandingin zaman Pak Harto ya bandinginnya sederhana 6 tahun Pak Harto KKN apa enggak anak-anaknya udah bisnesan apa enggak dengan 6 tahun Jokowi ini KKN-nya luar biasa ya plus dinasti ya Soeharto Soeharto itu Tommy kan sampai Soeharto berkuasa 15 tahun kerjanya main balok mobil baru setelah 15 tahun Soeharto kuasa mulai bisnes KKN ya kan kalau ini 6 tahun kuasa aja udah jadi terlalu jauh ya kan nah keempat faktor itu saya ulangi lagi kenapa Soeharto jatuh satu underestimate melecehkan bahwa krisis enggak ada apa-apanya yang kedua teman-teman pro demokrasi udah sebel Soeharto memang harus di stop yang ketiga adalah KKN-nya Soeharto itu bikin semua orang sebel ya nah yang keempat mengabaikan sikap Amerika yang menganggap bahwa Soeharto udah harusnya nggak maju lagi ngotot ya dipakailah tangan AMF buat bikin policy yang bikin rakyat marah termasuk naikin harga BPN nah hari ini apa satu mereka melecehkan dampak dari krisis ini padahal lebih dasar mereka juga nggak mampu membawa cari solusi out of the box supaya dampak krisis ini sekecil mungkin yang kedua yang ingin perubahan itu banyak banget buruh ya kan Islam mahasiswa teman-teman yang tadinya pendukung Jokowi terutama yang tergabung NGO anti korupsi atau pro demokrasi sekarang udah ninggalin Jokowi semua ya Jokowi hanya didukung oleh bazar bayaran dan influencer dan rakyat minoritas abangan yang ditakut-takuti dengan bahaya Islam yang terakhir adalah pemerintah ini kan sangat pro-Beijing pro-RRC kelihatan kok kebijakannya macam-macam ya nah makin lama dunia luar makin melihat bahwa ya kan rejim ini sangat pro-Beijing sangat pro-RRC ya TKA tenaga kerja Cina bisa masuk Beijing bisa masuk terus gitu loh ya kan nah ini akan berubah kalau Trump kan brutal lah kompetisinya terhadap Beijing ya Biden ini lebih canggih orang-orangnya lebih jago Menteri Luar Negerinya Anthony Blinken dan lain-lain jadi yang Amerika akan lakukan akan squeeze Beijing soal demokrasi soal azazi soal perdagangan squeeze gitu loh ya kan dan nanti akan makin jelas bahwa pemerintah ini sangat pro-Beijing nah terjadi perubahan persepsi ya dan tentu juga tindakan terhadap rejim yang terlalu pro-Beijing ini ya dan kalau dulu kan waktu jaman Pak Harto itu kan Beijing atau RRT ini kan belum begitu kuat sehingga misalnya ketika Amerika bilang Soharto jatuh ya jatuh kalau sekarang misalnya Joe Biden bilang Jokowi jatuh belum tentu jatuh karena apa ada Beijing yang sekarang udah kuat banget gitu nah tapi saya gak tau nih apakah Beijing sekarang ini secara geopolitik sudah bisa mengembangi Amerika atau belum nah ini satu pertanyaan besar gimana kira-kira yang pasti Beijing sekarang nyalinya udah gede loh udah berani nantang perang Amerika loh paling tidak mancing-mancing gitu kan ya memang memang Beijing makin lama makin powerful ya ambil paralel kekuatan militer dengan Amerika sehingga berani lebih agresif berani masuk ke area-area yang sebelumnya mereka tuh ngeliat ke dalam doang sekarang lebih berani keluar ya kalau mau tau kira-kira jawaban saya tunggu artikel saya di koran bahasa Inggris dua minggu lagi dimana itu nanti akan diumum diumum di salah satu media internasional ya kalau saya baca-baca ya teknologi China terutama teknologi militernya itu luar biasa satu mereka sudah mulai didukung oleh teknologi G6 China sudah meluncurkan satelit untuk itu yang nanti akan diterapkan dalam teknologi militer China juga sudah menemukan radar mikro apa saya lupa namanya yang bisa mendeteksi posisi pesawat-pesawat stealth wah terus juga bisa sudah menciptakan bom untuk menghancurkan kapal induk seperti itu teknologi itu memang bisa menang cepat tapi kalau dihadapkan dengan kekuatan rakyat gak ada yang sanggup Amerika bagaimana kurang canggihnya ya kan di Vietnam itu Hanoi dibom tiga minggu gak berhenti ya kan pakai bom napom hutannya kebakar tapi karena pemerintah di Hanoi didukung rakyat akhirnya Amerika lari tunggu langgar sama juga ketika Belanda mau balik lagi ke Indonesia di backing sama sekutu Inggris di Surabaya ya kan harusnya kan bayangin aja Inggris kan pemenang Perang Dunia Kedua balik ke Indonesia harusnya Indonesia kalah tengah langgang dong apa yang terjadi pendiri NU waktu itu keluarkan instruktif jihad ya kan mereka dengan modal golok doang modal cuman bambu runcing di Uber tuh Inggris sehingga Brigjen Malakby ya komandan pasukan Inggris meninggal akhirnya Inggris mikir kalau dia hanya hadapin kekuatan modern yaitu TNI pada waktu itu gampang lah dibabat habis sama Inggris pemenang sekutu tapi dia sadar ini dihadapin kekuatan rakyat bisa Inggris dipermalukan Belanda dipermalukan kejadian 10 November akhirnya apa kabur Inggris gitu loh jadi kekuatan teknologi itu penting buat menang cepat ya kayak Amerika di Irak di bom habis lah cepat gitu tapi kalau yang melawan itu kekuatan rakyat di Vietnam kita waktu revolusi akhirnya yang lebih hebat secara teknologi juga gak apa-apanya dan saya yakin kalau ada negara siapapun Amerika atau Beijing sok-sok jago di Indonesia kekuatan rakyat akan lawan belum tentu menang kok dan kekuatan rakyat ini sekarang kelihatannya sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan Indonesia supaya keluar dari zona ekonomi neraka atau resesi wah cuman bagaimana bagaimana ini supaya rakyat jadi betul-betul bisa bergerak bisa united bersatu kan tahun 98 sudah ada kejadian meskipun spontanis rakyat kita ini sabar banget kamu pernah gak naik bus kamu injek kaki orang lain misalnya dari Jawa dia bukannya marah bukan dia tabok kamu dia bilang mas mas kaki saya mas nah bikin angkat kakinya kan dia malah yang terima kasih mas maturnum mas itulah karakter bangsa kita pada dasarnya dia sangat sabar kamu injek kakinya dia yang minta maaf kamu angkat kaki kamu dari kaki dia dia yang terima kasih kagak ada bangsa di dunia gini tapi kalau titik kesabarannya sudah habis dia amok istilah amok di kamus bahasa Inggris itu itu kejadian di daerah Melayu Malaya sama Jawa ini bahwa ini orang gampang di injek gampang ditindas dia manut aja tapi begitu tingkat kesabarannya sudah habis dia mati aja mau dia ilang-ilangan mau nah kita kan udah lihat sejarah itu tahun 65 tahun 98 ya kan jadi jangan tes ya kepercayaan rakyat dengan bertindak seenak-enaknya ya karena nanti ada batasnya dimana dia gak terima lagi dan sekarang ini rakyat udah merasa diinjak ada yang injak dia cuman dia pikir mungkin belum sakit betul ya yang pasti memang tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari segi politik publik sangat merasakan itu kalau kita lihat dari hasil survei bahwa mereka makin ketakutan dalam mengukapkan pendapat dan mengkritik pemerintah kemudian kita lihat ini kan sebuah salah katanya demokrasi kalau ngeritik di sosial media kena undang-undang ITE kalau ngeritik terbuka ya kan kena undang-undang anti kerumunan iya ini repot tapi gigin di tengah segala macam kegelapan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hakim-hakim yang mengadili jumlah hidayat ya hari ini dia ditahan luar akan tetap diadili saya terima kasih karena di tengah tekanan luar biasa ini hakim masih nunjukkan ada hati dan nuraninya apalagi jumlah sakit habis operasi pernah kena covid anak-anaknya masih kecil ya kami waktu itu bersama berapa tokoh lain berikan jaminan kepada hakim supaya jumlah ditahan di luar nah kemarin hakim putuskan jumlah ditahan di luar jadi saya terima kasih kepada pak hakim yang adili jumlah bapak semua masih ada nurani orang dia cuman ngomong di sosial media kok jadi masalah gitu nah memang seotoriter-otoriternya situasi dimanapun masih aja ada orang yang punya nurani Jerman aja waktu Hitler otoriter banget masih ada aja beberapa orang Jerman intelektual Jerman yang berani menyatakan kebenaran dan tetap berpegang pada aturanannya saya melihat sebersih cahaya harapan di sikap hakim yang mebebaskan atau melepaskan tahanan luar saudara jumlah ini menarik sekali satu sisi saya juga gembira mendengar kabar itu tapi di lain sisi ada juga kabar kan bahwa kepala badan eksekutif mahasiswa FAWI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran prokes wah ini kan aduh gimana ya orang demo di hari pendidikan nasional ditangkap dijadikan tersangka dalam kasus pelanggaran prokes kalau dulu kan biasanya ITE ITE kemudian dikritik habis-habis banyak orang sekarang ITE tampaknya gak dipakai lagi yang dipakai sekarang prokes untuk memenjarakan mereka yang berseberangan dengan kekuasaan ini kelihatannya kok disini kelihatan benar kontrasnya kalau yang kuasa sama kawan-kawan ya ngumpul rame-rame gak prokes gak ada masalah tapi kalau yang mengkritisi langsung jadi kasus jadi kelihatan banget bahwa hukum ini tergantung kalau kuasa dilindungi atau temen yang kuasa dilindungi yang beda pendapat dikerjain ini ciri-ciri dari pemerintahan yang sangat-sangat tidak adil dan saya gak yakin mahasiswa bakal kapok begituin saya kan pernah muda kita pernah muda iya kan semakin banyak yang lawan nanti iya kalau saya juga merasakan kalau mahasiswa di uber-uber apalagi sampai ditangkep itu bagi mereka sebuah kebanggaan yes jadi itu jadi mungkin saya gak tau cara berpikirnya apa yang penting mungkin tangkep dulu lah gitu dan tentu saja ini juga membunuh harapan banyak orang pro demokrasi bahwa demokrasi akan terus berkembang di Indonesia bukan sebaliknya sekarang kan orang pada merasakan aduh makin susah nih demokrasi makin tertekan makin tertindas orang makin ketakutan dan repotnya lagi misalnya seperti juru bicara presiden Fajrul Rahman mengatakan kok gak ada masalah dengan demokrasi di Indonesia pada saat orang-orang ditangkapi gitu kan karena dia baca indeks demokrasi gak ya itu dia gak menyebut itu di ekonomis itu yang dianggap paling kredibel kan bikin indeks demokrasi Indonesia turun ke bawah masa juru bicara presiden gitu aja jadi yang jelas demokrasi kita makin lama makin merosot keajilan makin merosot dari segi hukum ekonomi makin merosot iya kan dan ini bukannya diselesaikan malah dibikin lebih jelek lagi bakal dikerjain ini karena pemerintah ini kelihatan anti demokrasi ya melanggar hak azazi dan yang ketiga iya kan sangat pro beijing gitu iya oke menarik sekali and in my arms of darkness she's standing right in front of me speaking world wisdom let it be oke berjuta berapus di mana saja dan berada itulah tadi lagu let it be sebagai penutup episode kali ini bravus bravus your digital radio station selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati